Direktur rumah politik Indonesia Fernando Emas mengkritisi sejumlah masyarakat yang mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air. Menurutnya, masyarakat yang tidak dalam satu barisan dengan pemerintah adalah pengkhianat bangsa. Ini disampaikan Fernando melalui pesan singkat kepada Genb.co beberapa waktu lalu. Jadi kalau orang yang selalu mengkritik, ingin mengganggu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini, tidak ada niatan membantu tetapi ingin mengganggu, merusak, dia adalah pengkhianat. Jadi mari, sama-sama kita bantu pemerintah. Mari kita buktikan bahwa di dada kita masing-masing ada Pancasila. Jangan ganggu pemerintah dalam menangani COVID-19, tapi mari kita bergotong-royong. Buktikan bahwa kita memang paham terhadap nilai-nilai Pancasila, terhadap nilai-nilai yang diajarkan para pendiri bangsa, yaitu kita saling bergotong-royong. Ini saatnya kita buktikan bahwa kita memang memahami apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Hingga kini, upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih terus mendapat kritikan dari sejumlah tokoh. Seperti pada saat kunjungan Presiden Jokowi yang mendatangi sejumlah masyarakat di kawasan Jakarta Utara beberapa waktu lalu, hingga kegiatan Presiden saat mengecek ketersediaan obat di salah satu apotek di kawasan Bogor, Jawa Barat. Salah satu tokoh yang mengkritik Jokowi, yakni mantan menpura Roy Suryo, juga pengamat politik Rocky Gerung. Aksi melusukan Presiden dianggap berbahaya karena bisa menimbulkan kerumunan. Terima kasih telah menonton!